Sela Saokia sampai tercandu-candu dengan Cengkok Lesti Kejora saat berduet dengan Ahmad Dhani di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta, yang sukses dihelat beberapa waktu yang lalu. Di pertemuan mereka tadi malam, tepatnya Jumat malam, 1 Juni 2023, Sela Saokia tak sungkan mengatakan kepada Lesti Kejora bahwa dirinya sampai memutar video tersebut berulang kali hanya untuk mendengarkan Cengkok Merdu Lesti Kejora saat bawakan lagu yang berjudul Sedang Bercinta ketika konser di hari ulang tahun Ahmad Dhani. Hal itu diutarakan sang pengusaha baju gamis muslimah tersebut saat bertemu dengan Lesti di salah satu restoran ternama di wilayah Jakarta Selatan. Dalam kesempatan yang sama, wanita cantik berdarah Aceh itu juga sempat memuji kolaborasi Lesti Kejora dengan Ahmad Dhani di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta. Sela Saokia mengaku ikut senang dan bahagia dengan kembalinya Lesti Kejora di panggung hiburan tanah air terkhusus di dunia perdangdutan Indonesia. Diketahui, Lesti Kejora adakan temu kangen dengan Sela Saokia tadi malam. Dalam pertemuan tersebut, Lesti Kejora turut mengajak sang suami, Rizky Bilar, serta putra sematawayangnya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Terlihat Sela Saokia dan Lesti Kejora turut mengabadikan momen pertemuan mereka di media sosial Instagram pribadi mereka. Selain dari itu, Lesti Kejora juga sempat diserbu oleh IRT penggemarnya di tempat tersebut, guna untuk meminta berfoto bareng dengan Lesti Kejora. Sebelumnya, Lesti Kejora begitu bahagia lantaran diberikan kehormatan untuk menjadi salah satu pengisi acara dalam konser 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani yang berlangsung pada Minggu di Istora Senayan, Jakarta. Ia merasa bangga dapat berkolaborasi dengan berduet langsung dengan salah satu maestro musik tanah air. Terlebih kolaborasi itu di malam yang begitu spesial, perayaan ulang tahun dan mengenang perjalanan hidup seorang Ahmad Dhani. Istri Rizky Bilar ini pun berharap apa yang telah dipersembahkannya dapat dinikmati oleh para penonton. Lesti juga mengungkap jika dirinya turut serta mengajak sang suami, Rizky Bilar lantaran keduanya adalah seorang baladewa. Putra mereka baby litter pun juga terlihat hadir, berada dalam gendongan ayahnya. Mereka berdua begitu bahagia lantaran Lesti bisa menjadi pengisi acara dalam hajatan spesial seorang tokoh yang diidolakannya. Seperti yang diketahui, konser 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani ini digelar dalam rangka merayakan 51 Tahun Perjalanan Hidup Ahmad Dhani, termasuk di dalamnya kiprah sang maestro di belantika musik tanah air. Penonton akan diajak bernostalgia dengan perjalanan karir musik Ahmad Dhani dari masa ke masa lewat lagu-lagu hits dari album-album Dewa 19 dan band naungan Republik Cinta Management yang akan dibawakan oleh sejumlah musisi kenamaan Tanah Air, seperti Mulan Jamila, Ariel Lasso, Ardito Pramono, Raisa, Lesti Kejora, dan yang lainnya.